Ini kawan-kawan kita lagi bersihkan kandang ya Kita plitur lagi nih alhamdulillah sudah kita plitur Ini kandang biasanya untuk pameran ayam cemani Karena ini di kiosk Ini cakep banget kandangnya kawan-kawan Kandang bambu eksotis Mantap Nah karena apa ya ini dibikir jalan kawan-kawan mungkin kedengeran Jadi kita manfaatkan kandang ya biasanya untuk kontes Kontes ayam cemani ayam kedua ini kawan-kawan kandangnya seperti ini Ini kita digudah kandang Ini masih banyak kandang-kandang yang biasanya buat kita kontes Karena kemarin pandemi kan Habis pandemi ini belum ada kontes lagi Semoga nanti ada kontes kembali Dan kita bisa Menghidupkan suasana kontes-kontes ayam yang Ada di Indonesia ya Terutama untuk ayam cemani ya Nah ini banyak sekali kandang-kandangnya kawan-kawan Ini kandang-kandang istimewa Ini kandang-kandang istimewa Ini di gudang Ya masih ada beberapa ayam cemaninya Nah ini Nah karena pada masa pandemi itu Kita off kawan-kawan Nah ini Ini ada di gudang Ini Poster-poster kawan-kawan ya Nah ini kandang-kandangnya Rencananya mau kita bersihkan semua Dan nanti bisa Kita gunakan untuk tempat ayam lagi ya Terutama semoga nanti ada Kontes di Temanggung Ya Itu tadi kita habis Kirim ayam Ini masih ada beberapa ayam cemaninya Nah biasanya kalau kita nyegat Base disini kawan-kawan Ini disini Ya Nah ini kita bersihkan Dulu kandangnya Baru dapet tiga Ya Nah ini biasanya Tongkronknya disini Ini cuma ini Apa Kita dalam kondisi pembersihan Semoga Nanti Kalau sudah Tertata lagi Bisa Ini kawan-kawan Bisa lebih baik lagi Dalam Terutama dalam proses ini ya Proses kita Mengiklankan ayam Dari kontes-kontes Nah ini Alhamdulillah Yang sudah kita bersihkan Nanti lagi kita bersihkan yang lain Nah ini Cakep ini Oke Terima kasih kawan-kawan Sudah ikut Menyaksikan Kegiatan kita pada Sore kali ini ya Ini nanti kita Bersihkan semua Terima kasih Assalamualaikum